Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menghancurkan sehancur-hancurnya Para pelaku pembantaian 6 suhada pengawal kami Dan yang memerintahkannya Serta para aktor intelektualnya Juga yang merestuinya Dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut Secara akhung maupun tidak langsung Allahumma dammirhum tadmira Waktulhum badada Walatuhadir minhum ahada Ya kawiyya masin, ya muntakim Amin ya Rabbal Adi Allahumma damir Kami mengundang kepada Haji Deani Sanjana SHMM Dari Jakarta Selatan perwakilan dari Labaki Selanjutnya kami mengundang Bapak Deni Wahyudi Dari Depok perwakilan dari LSPI Selanjutnya kami mengundang Bapak Angga Busra Lesmana Dari Kota Bekasi Perwakilan dari Advokat Pemantau Pemilu KAE Dan kami mengundang kepada Bapak Moh Dimiyati Kontingen Jakarta Utara Perwakilan dari Akademi Pemilu dan Demokrasi Selanjutnya mohon izin Kami turut mengundang yang terhormat Anggota bawah seluruh Republik Indonesia Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Ibu Loli Suhenti Silahkan Ibu untuk boleh berkabung ke area stage Selanjutnya kami mengundang Yang kami hormati Deputi Bidang Dukungan Teknis Bawah seluruh Republik Indonesia Bapak Labayoni Silahkan Bapak untuk juga boleh berkabung ke area stage Selanjutnya kami turut mengundang Yang kami hormati tenaga ahli Bawah seluruh Republik Indonesia Bapak Ahmad Tohir Dan selanjutnya kami turut mengundang Yang kami hormati tenaga ahli Bawah seluruh Republik Indonesia Bapak Izi Zailani Untuk juga boleh turut ke area stage Baiklah Bapak Ibu para hadirin Untuk sesi selanjutnya Akan saya serahkan Kepada yang kami hormati Tenaga ahli Bawah seluruh Republik Indonesia Bapak Ahmad Tohir Kepada Bapak Ahmad Tohir Kami silahkan Baik, terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Salam sejahtera untuk kita semua Om Syahtu Yastu Nama Udaya Salam Kebajikan Yang saya hormati Ibu Loli Suhenti Selaku Konektor Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawah seluruh Republik Indonesia Ada Pak Deputi Teknis Bapak Dr. Labayoni Yang saya muliakan Para tenaga ahli Hadir di sini ada Pak Iji Beserta seluruh rekan-rekan Sahabat-sahabat pemantau pemilu Yang masih bertahan Hingga akhir Dalam satu rangkaian kegiatan Yang sejak awal memang kami desain Kami Kami fasilitasi oleh Bawah Aslu Untuk melakukan satu agenda Konsolidasi pemantauan Dalam konteks Puncak Perayaan Demokrasi di 2024 Ini pada Tahapan penghitung Yang baru saja selesai Dan sekarang sedang berlanjut Tahapan rekapitulasi Bapak Ibu sekalian Kegiatan ini Sejak awal Diikuti oleh seluruh Pemantau pemilu Teraktivitasi Yang dalam prakteknya Ada yang stay di Hotel Area Duta Khususnya yang di Jakarta Dan beberapa Di daerah Di provinsi Maupun kota dan kota Mengikuti rangkaian kegiatan Dalam Jaringan daring Zoom meeting Maupun Laporan kegiatan Pemantauan di daerah Juga disampaikan Secara online Nah Ini merupakan rangkaian terakhir Dari beberapa agenda Pada tanggal 14 kemarin Teman-teman Pemantau Beserta Bawaslu Turun ke lapangan Beberapa titik Yang sudah dipetakan Berdasarkan Beberapa Isu strategis Yang dibutuhkan Perhatian khusus Di Tahapan penghitung Serta Sudah ada diskusi Mendalam tentu saja Di tingkat Teman-teman pemantau Melakukan satu Pembulatan-pembulatan Dari temuan-temuan Lapangan Yang penting Untuk disampaikan Kepada publik Pada momen Sore hari ini Karena itu Ini merupakan Publikasi Atau konferensi Pes yang kita Desain Tidak perlu Terlalu kaku Saya kira Kita coba Akan memberikan Kesempatan kepada Perwakilan dari Pemantau pemilu Saya tidak bisa Sebutkan satu persatu Yang hadir di Di hadapan Bapak-Ibu sekalian Rekan-rekan media Namun tidak mengurangi Rasa hormat saya Kepada sahabat-sahabat Pemantau Yang setiap hari Setiap jam Selalu berdinamika Dengan kami Di bawah selu Melalui grup Pemantau pemilu Menyampaikan hasil Atau update Dalam setiap tahapan Yang selama ini Berlangsung Nah karena itu Kami akan persilahkan Kepada perwakilan Teman-teman pemantau Untuk menyampaikan Hasil pemantauan Pada tanggal 14 Februari kemarin Yang akan diwakili oleh Pak Fatur ya Dari media keadilan Monggo Pak Fatur Tempat dan Waktu kami Persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya perwakilan dari Pemantau Bu Pak Ini Mencoba memberikan Laporan hasil kita Dari Hasil pemantauan Hari pemungutan Dan perhitungan suara Pemilihan umum 2024 Konsolidasi Pemantau pemilu 14 Februari 2024 Namun Sebelumnya Saya Mohon Terima kasih Sekali Kepada Bawaslu Yang sudah Memfasilitasi kami Baik secara Teknis Ya kan Dalam Pemantauan Maupun Juga secara Apa Akomodasi Dan lainnya Saya terima kasih Sekali Begitu Apresiat Saya kepada Bawaslu Terima kasih Ini saya bacakan Untuk laporan kami Silahkan ditayangkan ya Nanti Untuk tim Pemantauan pemilu Terdaftar Di Badan pengawas pemilu Atau Bawaslu Melakukan Pemantauan Bersama Pada hari Pemungutan Dan perhitungan suara Konsolidasi Pemantauan Ini dilakukan Di 1571 Tempat Pemungutan suara Atau TPS Oleh 2082 Pemantau Yang tersebar Di 156 Kabupaten Kota Di 26 Provinsi Yang tersebar Di seluruh Indonesia Ini meliputi Dari Mungkin Dari Aceh Banten Yogyakarta DKI Jakarta Bengkulu Jambi Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Bangka Blitung Kepulauan Riau Lampung Maluku Maluku Utara Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Barat Papua Riau Sulawesi Tenggah Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan Sumatera Barat Dan Sumatera Utara Total Di keseluruhan ini TPSnya Adalah 1.500 1.0001 Seperti yang Di Rengkan Dan 156 Kota dan Kabupaten Terdapat Empat fokus kita Dalam Pemantauan Dengan 17 Indikator Sebagai Instrumen Yang digunakan Untuk Memastikan Prosedur Pemungutan Suara Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan Serta Mengumpulkan Informasi Terkait Proses Pemungutan Dan Perhitungan Suara Empat Fokus Pemantauan Yaitu Satu Logistik Pemungutan Suara Dengan Empat Indikator Yaitu Kelengkapan Logistik Pemungutan Suara Pemasangan Daftar Pemilih Tetap Atau DPT Di Papan Pengumuman Adanya Alat Peragak Kampanye Atau APK Di Sekitar TPS Dan Penghitungan Suara Sebelum Pemungutan Suara Dimulai Dua Proses Pemungutan Suara Dengan Lima Indikator Yaitu Satu Pengawas TPS Mendapatkan Salinan DPT Saksi Mendapatkan Salinan DPT Kerasian Pemungutan Suara Saran Perbaikan Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Atau PT PS Dan Penyampaian Keberatan Dari Saksi Ke Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Atau KPPS Fokus Pemantauan Ketiga Akses Penyandang Distabilitas Dengan Empat Indikator Yaitu Kesediaan Alat Bantu Untuk Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Kesediaan Alat Bantu Untuk Pemilihan Daerah Perwakilan Daerah Atau DPD Penandatanganan Formulir Pendampingan Pemilih Dan Akses TPS Bagi Penyandang Distabilitas Dan Empat Penghitungan Suara Dengan Empat Indikator Yaitu Keterbukaan Proses Perhitungan Suara Keberatan Saksi Saat Penghitungan Suara Adanya Pemilih Daftar Pemilih Tambahan Atau DPD Di TPS Dan Adanya Pemilih Daftar Pemilih Khusus Atau DPK Di TPS Berdasarkan Fokus Dan Indikator Tersebut Hasil Pemantauan Menemukan Informasi Sebagai Berikut Satu Logistik Pemungutan Suara Dari 1571 TPS Yang dipantau Terdapat 41 TPS 3% Yang mengalami Kendala Dalam Melengkapi Seluruh Keperlengkapan Pemungutan Dan Perhitungan Suara Kendala Dalam Perlengkapan Pemungutan Suara Ini Misalkan Tidak Adanya Alat Bantu Bagi Distabilitas Jumlah Suara Yang kurang Sesuai Dengan Jumlah DPT Adanya Kotak Suara Yang Tertukar Antar TPS Dan Kondisi Banjir Yang Mengakibatkan Pengiriman Perlengkapan Pemungutan Suara Tidak 51 TPS Atau 3% Yang Tidak Memasang DPT Di Papan Pengumuman Atau Tempat Informasi Di TPS Tidak Dipasangnya DPT Disebabkan Oleh Kesediaan Ruang Pengumuman Yang Tidak Cukup Sehingga Hanya Memprioritaskan Informasi Tentang Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dan Tata Cara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Takut Basah Karena Kondisi Hujan Serta KPPS Tidak Mengetahui Kalau Salinan DPT Perlu Dipasang Di Papan Pengumuman Mungkin Dapat Ditampilkan Ini Logistik Pemungutan Suaranya Perhitungan Suara Perhitungan Surat Suara Sebelum Pemungutan Itu ada Grafiknya Adanya APK Dalam Radius 100 Meter Di TPS Jadi Masih ada APK Dekat TPS Itu Pemasangan DPT Di Papan Pengumuman Kelengkapan Logistik Pemungutan Suara Oke Saya bacakan Lagi Terdapat 26 TPS Atau 2% Yang Dalam Radius 100 Meter Masih Terdapat APK Yang Terpasang Atau Tersebar Di Sekitar TPS Jadi Belum Dipersihkan Semua Itu Dan Menempel Di Kendaraan Atau Gerobak Milik Warga Sebelum Sebelum Pemungutan Dimulai Terdapat 44 TPS Atau Dalam Kurung 3% Yang Tidak Menghitung Terhadap Surat Suara Sesaat Setelah Mengeluarkan Surat Suara Dari Kotak Sebelum Dilakukan Pemungutan Tidak Diperiksanya Jumlah Surat Suara Yang Diterima Dengan Cara Menghitung Ulang Ini Karena Pemungutan Suara Sudah Masuk Pada Waktunya Hingga Langsung Dilakukan Pemungutan Suara Dua Proses Pemungutan Suara Dari 1571 TPS Terdapat 37 TPS Atau 2% Pengawas TPS Yang Tidak Mendapat Salinan DPT Tidak Diberikannya Salinan Belum Dicetak Salinan Berada Dalam Kotak Yang Terendam Banjir Yang Sudah Terwakili Dengan DPT Yang Terpasang Di Papan Pengumuman Dan Demikian Terdapat 61 TPS Saksi Tidak Mendapatkan Salinan Karena Keterbatasan Jumlah Salinan Dianggap Tidak Perlu Menerima Salinan Dan Hanya Mendapat Salinan Untuk DPTB Terdapat 20 TPS Atau 1% Proses Pemungutan Suara Kurang Menjamin Kerahsiaan Hal Ini Disebabkan Oleh Relokasi TPS Kondisi Hujan Jarak Bilik Dengan Antrian Yang Terlalu Dekat Lokasi KPPS Bekerja Di Belakang Bilik Suara Dan Adanya Ruang Terbuka Di Belakang Bilik Suara Dimana Tempat Orang Bisa Melaluinya Jadi Bisa Lalu Lalang Mungkin Bisa Ditampilkan Juga Proses Pemungutan Suara Oke Selama Proses Pemungutan Berlangsung Terdapat Terdapat 441 TPS Atau 28% Dimana Pengawas TPS Memberikan Saran Perbaikan Dan 247 TPS Atau 16% Saksi Menyampaikan Keberatan Saat Pemungutan Suara Berlangsung Saran Perbaikan Dan Penyampaian Keberatan Ini Terkait Dengan Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara Yang Tidak Sesuai Dengan Prosedur Keterlambatan Dimulainya Pemungutan Suara Terkait Dengan Jumlah Hitungan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tentang Menambah Volume Pengeras Suara Perbaikan Leo TPS Serta Relokasi Karena Hujan Kotak Suara Yang Wajib Disegel Sebelum Pemungutan Suara Pengenjakan Suara Yang Salah Masuk Kotak Sesuai Dengan Jenis Pemilihannya Ketertiban Pemilih Adanya Surat Suara Yang Rusak Hitungan Yang Kurang Berdasarkan DPT Kategori Tentang DPT DPTB Dan DPK Pembagian Tugas KPPS Yang Sesuai Dengan Peraturan Pemindahan Papan Informasi Ketempat Yang Lebih Terbuka Dan Aman Dari Kondisi Hujan Meletakkan HP Sebelum Pencoblosan Prosedur Penghitungan Suara Sesuai Dengan Ketentuan Ketentuan Suara Sah Dan Tidak Sah Dan Perbaikan Terhadap Kesalahan Perhitungan Itu yang Tabel Tiga Akses Penyandang Distabilitas Dari 1571 TPS Terdapat 290 TPS Atau 18% Ini cukup Tinggi Tidak Ditemukannya Alat Bantu Bagi Distabilitas Netra Bagi Pemilih Presiden Dan Wakil Presiden Dan 430 TPS Atau 27% Tidak Ditemukannya Alat Bantu Distabilitas Netra Bagi Pemilih DPD Karena DPD Itu Foto Tidak Ditemukannya Kedua Alat Bantu Ini Lebih Disebabkan Karena Kurangnya Pemahaman KPPS Terhadap Pengguna Alat Bantu Tersebut Menyebab Lain Karena KPPS Menganggap Tidak Ada Pemilih Distabilitas Netra Di Tempat Tersebut Atau DPS Tersebut Jumlah Alat Bantu Distabilitas Netra Untuk DPD Yang Lebih Banyak Tidak Ditemukan Disebabkan Karena Alat Bantu Tersebut Pertama Kali Disediakan Di Pemilu Kali Ini Jadi Jadi Baru Pemilu Kali Ini Ini Yang Aksesnya Ini Aksesnya Oke Itu ada TPS yang Tadi Saya Sebutkan Terdapat 362 TPS Atau 23% Pemilih Yang Dilakukan Pendampingan Tidak Menandatangani Formulir Pendampingan Pemilih Jadi Tidak Ditandatangani Formulirnya Proses Pendampingan Pemilih Dilakukan Persetujuan KPPS Dan Saksi Dengan Tidak Mendandatangani Formulir Pendampingan Pendampingan Pemilih Berasal Dari Keluarga Atau Orang Dekat Dari Pemilih Tersebut Berdasarkan Indikator Akses Bagi Penyandang Disabilitas Terdapat 262 TPS Atau Kalau kita Hitung 17% Yang Kurang Ramah Bagi Penyandang Disabilitas Saat Pemungutan Dan Perhitungan Suara Indikator Kurang Akses Tersebut Yaitu Terdapat Tangga Menuju TPS Tidak Ditemukan Alat Bantu Bagi Distabilitas Netra TPS Ada Di Lantai 2 Terdapat Undakan Karena Biasanya Fasum Undakan Yang Tinggi Terdapat Selokan Di Pintu Masuk TPS Berada Di Atas Panggung Dan Terdapat Genangan Air Karena Hujan Banjir Empat Perhitungan Suara Dari 1571 TPS Terdapat 25 TPS Atau 2% Perhitungan Suara Dilakukan Di ruang Yang Tidak Cukup Terbuka Penghitungan Suara Dilaksanakan Sesuai Dengan Kesediaan Tempat Yang Sempit Sehingga Tidak Cukup Ruang Untuk Disaksikan Oleh Banyak Orang Atau Orang Banyak Jadi Tidak Bisa Dilihat Semua Hal Ini Terutama Terjadi Di TPS Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Dan TPS Yang Direlokasi Karena Hujan Atau Banjir Terdapat 372 TPS Atau 24% Terdapat Keberatan Saksi Saat Perhitungan Suara Penyampaian Keberatan Dari Saksi Terkait Dengan Selisih Surat Suara Yang Digunakan Surat Suara Yang Kurang Kategori Sah Dan Tidak Sah Kesalahan Pengucapan Nama Saat Penghitungan Suara Terkait Dengan Pendampingan Pemilih Dan Koreksi Terkait Dengan Jumlah Hasil Perhitungan Suara Tabelnya Ya Itu Tabelnya Terdapat 871 TPS Atau 55% Terdapat Pemilih DPTB Dan 496 TPS Atau 32% Terdapat Pemilih DPK Hal ini Menunjukkan Pemilih Banyaknya Pemilih Yang Melakukan Pindah Memilih Karena Pindah Lokasi Dan Pindah Domisili Kebijakan KPU Yang Memperlakukan Pemilih DPTB Yang Pindah Domisili Menjadi DPK Terwujud Dalam Banyaknya TPS Yang Dihadiri Oleh Pemilih Dalam Kategori Pemilih Khusus Kesimpulan Dan Rekomendasi Kesimpulan Kita Satu Proses Pemungutan Dan Perhitungan Suara Secara Umum Berjalan Lancar Dengan Catatan Catatan Yang Dihasilkan Dari Pemantauan Berdasarkan Dari Empat Topik Yang Menjadi Instrumen Pemantauan Terdapat Perlengkapan Pemungutan Suara Yang Mengalami Kendala Terutama Di Daerah Yang Turun Hujan Dan Kondisi Basah Pengetahuan Dan Keterampilan Penyelenggara Saat Pemungutan Dan Perhitungan Suara Yang Tidak Merata Dan Menjaga Kerasian Pemilih Yang Kurang Diperhatikan Kerasian Banyak Sosmet Dua Adanya Pemungutan Suara Lanjut Karena Banjir Dan Kebijakan Relokasi TPS Karena Hujan Menunjukkan Kurangnya Daya Antisipasi Penyelenggara Terhadap Perubahan Kondisi Sebelum Hari Pemungutan Dan Perhitungan Suara Pemetaan Yang Akurat Terhadap Lokasi TPS Yang Rawan Tergenang Kurang Direncanakan Dengan Baik Sehingga Berdampak Pada Relokasi TPS Saat Hari Pemungutan Dan Penghitungan Suara Relokasi TPS Mengakibatkan Pembukaan TPS Jadi Terlambat Tiga Adanya Pemilih Yang Sifatnya Rahasia Dipublikasikan Secara Luas Pemilih Memberikan Informasi Tentang Pilihannya Melalui Sarana Publikasi Misalkan Media Sosial Dan Whatsapp Grup Sehingga Mengurangi Aspek Rahasiaan Rahasiaan Pemilih Juga Ditunjukkan Dengan Minimnya Pendampingan Yang Menandatangani Formulir Pendampingan Saat Mendampingi Pemilih Pemilih Yang Didampingi Empat Proses Perbaikan Saat Penghitungan Suara Adanya Saran Perbaikan Yang Dilakukan Oleh Pengawas TPS Dan Penyampaian Keberatan Oleh Saksi Saat Perhitungan Suara Menunjukkan Proses Penyelesaian Kesalahan Saat Perhitungan Di TPS Hal ini Dapat Mengurangi Potensi Kecurangan Di tingkat TPS Dan Rekapitulasi Di tingkat Berikutnya Soang Mungkin Grafiknya Lampiran Grafik Hasil Pemantauan Kita Ini Hasil Grafik Pemantauan Mungkin Kalau Teman-teman Media Dan Nanti Minta Salinannya Terus Juga Ada Lampiran Pemantauan Pemilu Ini Dari Lembaga Pemilu Yang Sudah Terakrisasi Dan Terdaftar Di Bawaslu Baik Nasional Maupun Daerah Serta Lembaga Pemantau Pemilu Luar Negeri Seperti Ada FNM UNFRAIL Dan MSG Terus Pemantau Dari Provinsi Oke Terus Pemantau Kota Dan Kabupaten Juga Ini Saya Nggak usah Bacain Terus Juga Yang Terakhir Itu Yang Dari Kota Dan Kabupaten Jadi Sekian Pemaparan Hasil Pemantauan Hari Pemungutan Dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum 2024 Saya Sampaikan Kepada Publik Dari Perwakilan Kita Yang Ada Ngumpul Disini Dari Seluruh Pemantau Yang Terakhir Di Dan Ada Yang Ikut Langsung Disini Dan Ada Yang Ikut Zoom Demikian Saya Sampaikan Hasil Pemantauan Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima kasih Pak Fatur Penyampaian Hasil Pemantauan Di Hari Pemungut Hitung Sahabat Sahabat Media Mungkin Kita Lanjut Diskusi Dulu Satu Sesi Saja Mungkin Bisa Dima Dulu Apa Pertanyaan Nanti Di Respon Setelah Itu Kita Lanjut Ke Respon Dari Pimpinan Bawah Seluruh Silahkan Mungkin Dari Teman-teman Media Ada Yang Mau Memperdalam Apa Yang Sudah Disampaikan Hasil Pemantauan Teman-teman Pemantau Silahkan Satu Dulu Yang Pakai Baju Putih Ini Fokus Ditujukan Ke Pemantau Yang Tadi Sudah Disampaikan Hasilnya Belum Ke Bawah Sulu Ini Belum Karena Bawah Sulu Tadi Pagi Sudah Pagi Siang Sudah Menggelar Kompres Secara Khusus Terkait Pengawasan Pengur Hitung Silahkan Mas Dari Mana Saya Mohamad Noval Dari Tirtol Sebenernya Bukan Termasuk Yang Di Hasil Pemantauan Pemilu Di Sosial Media Itu Banyak Petugas KPPS Yang Mengeluhkan Soal Input Data Di C-RICAP Itu Ternyata Berbeda Yang Itu Sebenernya Cuman 20 Tapi Ternyata Di Sire KPPS Jadinya Ratusan Jadi Selisih Suaranya Itu Tinggi Dari Bawah Mungkin Ada Komentar Atau Tanggapan Terkait Saya Tampung Dulu Saja Karena Ini Kita Baru Sesi Fokus Ke Hasil Pemantauan Biar Fokus Ke Ini Yang Baru Disampaikan Ada Yang Lain Cukup Nanti Rilisnya Akan Disampaikan Ke Rekan Rekan Media Namun Dari Has Paparan Tadi Mungkin Ada Yang Perlu Diperdalam Cukup Sepertinya Ya Oh Si Satu Silahkan Dari Media Mana Mas Saya Paus Dari Garuda TV Mau Tanya Tadi Kan Bapak Bilang Ada Yang Direlokasi Untuk TPS Karena Banjir Itu Berapa TPS Terus Dimana Terima kasih Jumlah TPS Jumlah Yang Dipantau Yang Direlokasi Karena Banjir Yang Direlokasi Banjir Hasil Pemantauan Gimana Silahkan Ya Dari 1.500 Ya Yang Tadi Saya Sampai 1.571 Tempat Pemungutan Suara Atau TPS Itu Yang Direkologasi Yang Tadi Saya Sampaikan Itu Kurang Lebih 17 Persen Apa 28 Persen Ya Pemungutan Suara Yang Terdapat 441 TPS Jadi Kendala Kendala Banjir Kendala Kendala Yang Memang Tempat Tergenang Karena Di Saat Pemilihan Kemarin Di Tanggal 14 Februari Kita Mengetahui Sejak Subuh Untuk Jakarta Ya Saya Di Jakarta Dan Saya Di Bekasi Itu Cukup Deras Cukup Deras Dan Karena Tidak Adanya Antisipasi Ya Daripada Pihak KPPS Dan Kita Juga Ketahui Mungkin Tidak Menduga Atau Bagaimana Tapi Seharusnya Memang Pihak KPPS Itu Dapat Antisipasi Karena Dimulai Dari Subuh Malam Dari Malam Itu Subuh Hujan Sudah Terlalu Deras Seperti Itu Baik Cukup Masih ada Yang lain Kalau Memang Sudah Tidak Ada Respon Lagi Dari Teman-teman Media Saya Akan Persilahkan Kepada Pimpinan Bawaslu Ibu Loli Untuk Merespon Hasil Pemantauan Teman-teman Silahkan Ibu Loli Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertama-tama Tentu Kami Bawaslu Harus Mengapresiasi Kerja Para Pemantau Pemilu Yang Terakreditasi Di Bawaslu Dalam Kontek Ini Ada 20082 Pemantau Begitu Ya Pak Ya 20082 Pemantau Yang Tersebar Di 156 Kabupaten Kota Dan Memantau Di 1571 Kenapa Apresiasi Ini Harus Bawaslu Sampaikan Ini Menjadi Tradisi Baik Mudah-mudahan Pada Pemilu Pemilu Mendatang Tradisi Baik Pemantau Pemilu Memberikan Laporan Terhadap Kinerja Pemantauannya Akan Terus Berjalan Karena Kalau Melihat 2019 Yang Masuk Dalam Rekamannya Bawaslu Dari 138 Lembaga Pemantau Pemilu Yang Saat Itu Terakreditasi Hanya 17 Lembaga Pemantau Pemilu Yang Menyerahkan Laporan Pemantauannya Ke Bawaslu Nah Sedangkan Ini Ternyata Sahabat-sahabat Pemantau Dari Seluruh Lembaga Kemudian Menyampaikan Dalam Bentuk Dokumen Yang Bisa Kita Dengar Sama-sama Jadi Dalam Kontek Ini Apresiasi Dan Terima Kasih Tentu Harus Bawaslu Sampaikan Ini Menunjukkan Ada Peningkatan Dalam Memaknai Pemantauan Pemilu Dalam Proses Yang Sedang Berjalan Yang Kedua Ijin Bapak Merespon Dalam Kontek Ini Juga Ternyata Sahabat-sahabat Pemantau Punya Empat Fokus Pemantauan Pertama Soal Logistik Pemungutan Suara Lalu Kedua Soal Proses Pemungutan Suara Yang Ketiga Menyoroti Akses Penyandang Disabilitas Untuk Memberikan Hak Pilihnya Juga Pada Proses Penghitungan Suara Ini Ibarat Kita Bicara Pemilu Sesungguhnya Kita Bicara Soal Esensi Ini Logistiknya Harus Ada Prosesnya Harus Tepat Dan Benar Secara Tata Cara Dan Prosedur Penyandang Disabilitas Tidak Boleh Dilupakan Karena Mereka Memiliki Hak Yang Sama Dengan Kita Dan Penghitungan Suara Harus Dilakukan Sesuai Tata Cara Yang Semestinya Dari Catatan Bapak Bapak Ibu Sekalian Dari Lembaga Pemantau Ini Nanti Akan Dipublikasikan Bersama Dengan Hasil Kerja Pengawasan Bawaslu Kami Tadi Sudah Melakukan Release Di Jam 11 Siang Tadi Untuk Menyampaikan Hasil Pengawasan Bawaslu Dan Ini Teman-teman Pemantau Menyampaikan Laporannya Sebagai Sebuah Dokumen Publik Tentu Hasil Kerja Pemantauan Lembaga Pemantau Akan Dipublikasikan Secara Lebih Luas Oleh Bawaslu Terhadap Yang Berikutnya Terhadap Kesimpulan Terhadap Kesimpulan Dan Rekomendasi Yang Disampaikan Memang Ini Menjadi Hal Yang Perlu Kita Renungkan Bersama-sama Berdasarkan Situasi Yang Berjalan Hari Ini Kesimpulan Dan Rekomendasi Yang Disampaikan Pemantau Pemilu Ini Tentu Sekali Lagi Kita Potret Dalam Bingkai Yang Lebih Besar Misalnya Proses Pemungutan Dan Penghitungan Suara Secara Umum Berjalan Lancar Memang Ada Catatan Catatan Dari Proses Yang Berjalan Karena Instrumen Pemantauan Yang Ditetapkan Itu Kemudian Masih Menemukan Situasi Yang Membuat Dalam Beberapa Hal Ada Kendala Misalnya Terdapat Pelengkapan Pemungutan Suara Yang Mengalami Kendala Karena Proses Hujan Sehingga TPS Ternyata Bukanya Tidak Tepat Waktu Nah Dalam Kontek Ini Sahabat Sahabat Pemantau Nanti Kami Akan Coba Lakukan Analisa Lebih Mendalam Terhadap Hasil Kerja Pemantauan Tentu Kami Tidak Punya Apa Ya Kami Tidak Boleh Melakukan Intervensi Terhadap Hasil Kerja Pemantauan Pemilu Tetapi Bahan Ini Nanti Akan Menjadi Bahan Diskusi Kami Para Pimpinan Di Bawaslu RI Untuk Bisa Dilihat Dalam Potret Yang Lebih Besar Sesuai Dengan Hasil Kerja Pengawasan Bawaslu Jadi Terima Kasih Sekali Lagi Mudah Mudahan Ini Bisa Ditangkap Dengan Baik Seluruh Masyarakat Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima kasih Ibu Kordi Atas Respon Dan Apresiasinya Kepada Sahabat Sahabat Pemantau Milu Yang Sudah Bekerja Luar Biasa Dalam Punca Hari H ini Dan Sudah Menyampaikan Laporan Bapak Ibu Sekalian Dari Para Pemantau Dan Sahabat Media Yang Hadir Saya Kira Saya Akan Akhiri Dulu Forum Ini Akan Ada Sedikit Seremonial Penyerahan Laporan Dari Sahabat Pemantau Kepimpinan Bapak Suri Nanti Kita Tutup Forum Ini Memang Kalau Mesti Ada Pertanyaan Lain Di Luar Tema Ini Kita Lanjut Setelah Sesi Ini Saya Kira Begitu Saya Kembalikan KMC Dan Saya Mohon maaf Apabila Dahilah Dalam Memandu Forum Ini Wassalamualaikum Wabarakatuh Baik Terima kasih Banyak Kepada Tenaga Ahli Bawas Hadirin Yang Berbahagia Setelah Ini Kita Akan Segera Memasuki Sesi Penyerahan Hasil Pemantauan Pemilu Hari Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilu 2024 Yang Mana Akan Yang Menyerahkan Bapak Farid Fatur Kontingen Kota Bekasi Perwakilan Lembaga Media Keadilan Yang Akan Menyerahkan Untuk Anggota Bawas Republik Indonesia Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat Dan Hubungan Masyarakat Ibu Loli Suhenti Kepada Bapak Farid Fatur Dan Yang Terhormat Ibu Loli Suhenti Boleh Bergabung Ke Area Depan Dan Juga Untuk Para Perwakilan Dari Anggota Bawas Republik Indonesia Dan Juga Para Perwakilan Pemantau Juga Boleh Turut Bergabung Ke Depan Pemantau Baik Silahkan Kepada Bapak Farid Fatur Untuk Boleh Menyerahkan Hasil Pemantauan Pemilu Hari Pemumutan Dan Penghitungan Suara Pemilu 2024 Kepada Ibu Loli Suhenti Selaku Anggota Bawas Republik Indonesia Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat Dan Hubungan Masyarakat Untuk Kepada Awak Media Boleh Silahkan Untuk Mengabadikan Momen Penyerahan Hasil Pemantauan Tersebut Baik Terima kasih Banyak Kepada Bapak Farid Fatur Dan Ibu Loli Selanjutnya Kita Akan Mengadakan Sesi Foto Bersama Mohon Izin Kepada Seluruh Perwakilan Dari Bawas Republik Indonesia Dan Juga Perwakilan Dari Pemantau Pemilu 2024 Kita Bisa Berikan Foto Bersama Terlebih Dahulu Baik Untuk Untuk Seluruh Untuk Untuk Bisa Dibantu Untuk Dikondisikan Karena Kita Sama-sama Mengabadikan Sesi Foto Bersama Baik Sekali lagi Kepada Bapak Ibu Para Pemantau Boleh Turut Bergabung Untuk Melaksanakan Sesi Foto Bersama 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 Baik Bapak Ibu Boleh Kita Berikan Pose Salam Awas Dan Saya Akan Hitung 456 Dan Silahkan Berikan Senyum Terbaik Saya Batu Hitung 456 Satu Kali Lagi Boleh Kita Berikan Lebih Senyum Yang lebih Terbaik Lagi Saya Hitung 456 Baik Tepuk tangannya Bapak Ibu Terima Kasih Banyak Kepada Pimpinan Dan Juga Perwakilan Bawas Republik Indonesia Kami Persilahkan Untuk Boleh Melanjutkan Agenda Berikutnya Dan Selanjutnya Kami Mengucapkan Terima Kasih Juga Kepada Perwakilan Pemantau Pemilu 2024 Dan Juga Terima Kasih Pula Kepada Seluruh Rekan Rekan Media Yang Sudah Bergabung Ke Area Borum Hotel Area Duta Jakarta Untuk Acara Publikasi Dan Konferensi Pers Hasil Pemantauan Pemilu Hasil Pemungutan Dan Pemhitungan Suara Pemilu 2024 Dan Pada Akhirnya Saya Novi Yulia Pamit Undur Diri Terima Kasih Banyak Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Guys Sekarang ada Babe Roland Babe Roti Molen Roti ini dibuat Yang pasti Rasanya enak Ada 3 rasa Ada Pisang Keju Ada Tape Keju Ada Pisang Coklat Ini dibuat Tanpa Bahan Pengawet Dan Melayani Pesanan Pesanan Kalian Yang Seputaran Jagodetabek Bisa Buat Memenin Ngopi Buat Acara Acara Boleh Dan Ini Karena Gue Paling Suka Pisang Keju Ini Gue Dulu Yang Nyobat Ini Dia Cuk 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 Crunchy Cuk Depannya Cuk Cuk Kerenyes Di Depan Terus Dalamnya Empuk Udah Nggak usah Lama-lama Kalau Kepingin Langsung Pesen Ada Nomor Wanya Nanti Gue Kalah Cantumin Ada Juga IG Langsung Pesen Langsung Pesen Murah Cuman Nanti Datanya Itu 35.000 Kalau Terima Sampai 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 Sampai